dan selamat datang di acara Malam Puncak BKOMS 2 Kementerian BUMN memberikan penghargaan kepada perusahaan dan insan BUMN yang bekerja dengan baik di bidang komunikasi korporat dan program berkelanjutan di Jakarta pada Kamis 7 Maret Penghargaan ini diberikan dalam acara BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit atau BKOMS 2024 Usai memberikan penghargaan tersebut Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BKOMS menjadi upaya untuk mendorong keterbukaan informasi perusahaan BUMN Menurut Erick, perusahaan BUMN kini semakin transparan terbukti dari jumlah pemberitaan perusahaan BUMN yang pada tahun 2021 hanya berjumlah sekitar 600 ribu Sedangkan di tahun 2023 jumlahnya hampir mencapai 1,5 juta Keterbukaan informasi ini bagian dari tadi Penataan yang terus kita coba dorong untuk bisa berlaku di semua BUMN Dan alhamdulillah hari ini kita bisa saksikan Banyak sekali perusahaan-perusahaan BUMN yang terus bermigrasi untuk kebaikan Artinya terus membuka diri sehingga apa yang selalu kita harapkan Untuk ada isu-isu ataupun informasi yang positif maupun yang tidak positif Kita selalu buka secara lebar BICOMS 2024 memberikan penghargaan kepada pemenang dua kategori Untuk best of the best kategori sustainability diraih oleh PT Pertamina Sedangkan best of the best kategori corporate communication diraih oleh PT PLN Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Setian K. Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan